Ya, pemirsa Pilkada 2020 berbeda dari pemilu sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, sehingga sejumlah tahapan disiapkan lebih awal, termasuk pembangunan tempat pemungutan suara yang sudah dilakukan sejak awal pekan ini. TPS 01 Kelayan Dalam Banjarmasin, salah satu yang sudah dibangun lebih awal. Padahal, hari pencoblosan baru dilaksanakan pada Rabu 9 Desember besok. Ketua RT 01 Kelayan Dalam, Hasan Darham, mengatakan pembangunan lebih awal ini agar pengerjaannya tidak tergesa-gesa, apalagi di Pilkada kali ini harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain menyiapkan TPS, petugas juga sudah menyebar undangan untuk pemilih, sambil mensosialisasikan kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Pemilih yang nantinya datang ke TPS diminta menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker, bila tidak petugas tidak akan melayani. Supaya kita menghadapi jangan tergesa-gesa, apalagi kami diberi waktu cuma tiga hari di kelurahan. Setelah di kelurahan dibagi alat-alatnya, kami langsung membuat tenda, kemudian juga sebagian ada anggota yang menulis, menulis untangan, dan pada hari ini, hari Senin, kami bagi-bagi kepada warga, sambil kami sosialisasi kepada warga untuk memakai masker. Di TPS 01, klien dalam, jumlah pemilih yang telah terdaftar sebanyak 483 orang. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!